Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda Agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satupun konten terbaru dari kami Dan memang like dan komen Anda adalah penyemangat kami Yang jauh lebih berharga dari AdSense atau apapun juga Karena semakin banyaknya orang yang mengapresiat karya kami Jadi kami akan tentunya menjadi semakin berusaha untuk memberikan yang terbaik Dan mari kita melihat market review untuk perdagangan hari ini Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Kalau kita melihat dari apa yang terjadi hari ini Gimana kami prediksi tadi pagi di market outlook kami mengatakan bahwa Hari ini market Asia akan merah tapi kita akan tetap hijau Dan ternyata kejadiannya sesuai prediksi kami IHSG terbang tinggi Market Asia memerah Tetapi hari ini ada beberapa berita yang harus kita cermati atau harus kita perhatikan Selain tentu saja review untuk apa yang terjadi hari ini Yang pertama adalah meningkatnya eskalasi atau ketegangan mengenai covid gelombang kedua Atau ada yang bilang virus covid yang lebih mematikan Jadi Korea Selatan Menarik siswanya yang Tadinya belajar sudah mulai offline ke online kembali Inggris meningkatkan Kewaspadaannya dari yang Modelnya PSBB gitu Kembali ke lockdown Jadi Kalau kita lihat saat ini Memang Harga emas sendiri Mengalami peningkatan yang cukup tajam Dimana biasanya harga emas naik itu adalah Sangat berhubungan dengan Adanya krisis atau adanya Sesuatu yang mengganggu Dan kalau kita lihat memang hari ini di pasar Indonesia sendiri Saham-saham Yang berbasis Emas Seperti MDKA Yang naik 23,66% Dan PSAB Yang juga naik 16,8% Menandakan bahwa Harga emas dunia bergerak Naik secara signifikan Oke kita langsung saja Mereview apa yang terjadi di market kita hari ini Hari ini kalau kita lihat IHSG dibuka di 6.131,624 Sempat naik di titik tertingginya Di opening Atau di pembukaan Sesi kedua Naik sampai 6.195,154 Jadi nyaris menyentuh 6.200 Dan titik terendahnya Adalah di 6.119,918 Dan akhirnya IHSG ditutup di 6.165,625 Ada kenaikan 1% Atau 61,301 poin Total transaksi yang terjadi di IHSG Hari ini adalah 20,661 triliun 190 saham tercatat melemah Dan 308 saham menguat Market capital atau nilai pasar Dari IHSG saat ini adalah 7.196,099 triliun Investor asing tercatat melakukan Net foreign buy tipis Sebesar 14,72 miliar rupiah Dan Kalau kita lihat memang hari ini Saham-saham Batu bara Emas Dan juga Beberapa Saham di Berbagai sektor Mengalami kenaikan Yang merupakan saham-saham Second liner Sementara saham-saham yang Boleh kita katakan Big caps Tidak berjalan Terlalu Banyak Dan kalau kita lihat Dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing Pemuncaknya adalah BBCA Net foreign buy 293,2 miliar Sahamnya naik 150 poin Atau 0,44% Ke 34.150 United Tractor Net foreign buy 43,1 miliar Sahamnya naik 6,2% Atau 1.650 Ke 28.275 Kemudian MCAS Sahamnya naik 13,77% Atau 460 rupiah Ke 3.800 Net foreign buy 38,9 miliar Sekaligus yang kenaikannya Paling tinggi Di dalam daftar Saham-saham yang di Net foreign buy Di posisi keempat Ada Unilever Sahamnya naik 25 poin Atau 0,33% Ke 7.625 Net foreign buy 28,6 miliar Dan terakhir adalah INKP Net foreign buy 26 miliar Sahamnya naik 100 poin Atau 0,96% Ke 10.500 Sedangkan dari Daftar saham-saham Yang dijual oleh Investor asing Juaranya adalah BBRI Net foreign sell 412,1 miliar Total transaksi 931,9 miliar Dan sahamnya Turun 70 poin Atau 1,64% Ke 4.210 Sekaligus menjadi Yang turun paling banyak Di daftar saham-saham Yang di net foreign sell Kemudian ada ASII Net foreign sell 66,2 miliar Sahamnya turun 50 poin Atau 0,81% Ke 6.150 BMRI Net foreign sell 61,1 miliar Sahamnya Tetap Di harga 6.700 Tidak mengalami perubahan Kemudian Tebig TBIG Net foreign sell 41,9 miliar Sahamnya naik 10,10% Atau 150 poin Ke 1.635 Menjadi yang terbanyak naik Di dalam daftar saham-saham Net foreign sell Lalu berikutnya adalah BBNI Net foreign sell 26,8 miliar Sahamnya Turun 50 poin Atau 0,75% Ke 6.600 Dan hari ini Kursus rupiah Diperdagangkan di 14.115 Atau mengalami Pelemahan 6 poin Atau 0,04% Dan hari ini Harga mas dunia Diperdagangkan di 1.895,40 Atau kalau dirupiahkan Ada 860.147 Jadi kalau kita lihat Memang Tanggal 30 November Harga mas Berada Di 1.780,9 Saat ini Harga mas Ada di 1.895 Jadi Kenaikan mas Cukup signifikan Apakah ini Pertanda Adanya krisis Lanjutan Kita masih harus Memantau Keadaan di Pasar global Dan kalau kita lihat Memang dolar indeks Saat ini menguat 0,7% Atau 0,63% Ke 90,65 Dojon indeks Future Melemah 0,49% Atau 149 poin Ke 29.961 Kemudian Kalau kita lihat Hasil dari market Asia Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang Melemah 0,18% Atau 48,971 poin Ke 26.714,420 Hangsek indeks Hong Kong Melemah 0,72% Atau 191,92 poin Ke 26.306,680 Straight time indeks Singapura Melemah 0,09% Atau 2,46 poin Ke 2846,520 Dan Shanghai Composite Index Menjadi satu-satunya Yang Ikut menguat Seperti IHISG Menguat 0,76% Atau 25,67 poin Ke 3420,57 Dan Kalau kita lihat Dari opening market Eropa Yang Cukup Menggelisahkan Bagi kita Futsi 100 Indeks London Melemah 1,44% Atau 94,32 poin Ke 6433,320 Sedangkan GDXI Atau Saya terhadap Serangfut Melemah 328,68 poin Atau 2,41% Ke 13301,630 Sedangkan Dow Jones Index Future Melemah 174 poin Atau 0,58% Ke 29,918 Dari apa data Yang kita lihat Di atas Dengan Memperhitungkan Naiknya harga emas Kemudian kita melihat Opening market Eropa Dan market Amerika Yang kurang Begitu baik Maka Kami memprediksi Besok IHSG Akan mengalami Koreksi tipis Sebesar 51% Jadi IHSG Akan mengalami Koreksi tipis 51% Karena tadi IHSG Naik sudah cukup Tinggi Dan kalau kami Lihat Eropa Dan Amerika Masih tertekan Tetapi Bukan tidak mungkin Market Amerika Akan berbalik Bila Stimulus yang Ditunggu-tunggu Market Amerika Akan ditalatangani Dan Amerika Akan meroket kembali Terima kasih Banyak Semoga Bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Maju terus Dalam mencapai Profit maksimal Di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa Untuk selalu Berusaha Berbahagia Nantikan terus Sebelumnya konten Dan informasi Menarik lainnya Dari carakaya.id Sampai jumpa